Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Seperti yang kita tahu, sebagian besar kapal komersial dicat dengan warna putih atau merah di atas waterline-nya. Sedangkan kapal militer cenderung identik dengan warna abu-abu. Bahkan dulunya, kapal militer pernah dicat dengan warna pink. Simpelnya, warna abu-abu dipilih karena dapat mengurangi visibilitas kapal. Tapi warna ini bukanlah satu-satunya pilihan. Di balik warna-warna ini terdapat alasan dan sejarah yang cukup menarik. Sebelum kita membahas tentang warna abu-abu sampai pink, pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang kamuflase dalam dunia militer. Kamuflase adalah taktik yang digunakan oleh pasukan untuk menyembunyikan keberadaan atau posisi mereka dari musuh dengan cara mengubah penampilan atau latar belakang. Misalnya, Trojan Horse. Sebuah patung kuda besar sebagai hadiah untuk Trojans yang ternyata di dalamnya bersembunyi pasukan Yunani. Mereka menggunakan Trojan Horse sebagai alat kamuflase agar mereka dapat masuk ke dalam kota Troja dan menyerangnya dari dalam. Ini tergolong dalam kamuflase dinamis, di mana mereka memanfaatkan perubahan sudut pandang dan cahaya untuk menyembunyikan objek atau individu. Contoh lainnya dari kamuflase dinamis adalah jubah tembus pandang di film Harry Potter yang membuat penggunanya tidak terlihat, tidak peduli keadaan di lingkungan sekitar. Kemudian ada smoke screen yang digunakan pada kapal angkatan laut untuk menciptakan asap, guna menutupi kapal dan mempersulit pandangan musuh. Lalu ada sinyal penipu untuk mempermainkan musuh atau membuat musuh tidak tahu posisi sebenarnya dari kapal yang bersangkutan. Ada juga He-Sheeps. Ini merupakan kapal angkatan laut yang terlihat seperti kapal nelayan, tetapi sebenarnya dilengkapi dengan senjata dan peralatan pertahanan. Di sisi lain, kamuflase statis juga digunakan. Kamuflase inilah yang akan kita dalami dalam video kali ini. Dalam praktiknya, kamuflase statis bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan menggunakan warna yang sesuai dengan warna laut dan horizon, atau dengan menggunakan bahan yang menyerap gelombang radar. Dalam angkatan laut, kamuflase statis dibuat untuk dua tujuan utama. Pertama, membuat kapal sulit dilihat lawan, dan kedua, membantu mengurangi resiko kapal terkena serangan lawan. Pada Perang Dunia Pertama, kapal selam Jerman U-Bot terkenal banyak menenggelamkan kapal-kapal Inggris. Bercatat, U-Bot menenggelamkan atau merusak sekitar 5.700 kapal dan menewaskan lebih dari 12.700 non-kombatan. Bahkan antara Maret hingga Desember 1917, 23 kapal Inggris tenggelam perpekannya. Inggris tidak bisa tinggal diam, mereka perlu merumuskan solusi. U-Bot mengandalkan periskop untuk melihat dan menembak target. Untuk itu, Inggris berusaha membuat agar U-Bot tidak dapat melihat atau menembak dengan akurat. Dari banyak solusi yang ditawarkan, solusi paling mencolok datang dari Letnan Norman Wilkinson yang juga seorang polukis. Ide-nya adalah untuk menutupi lambung kapal dengan pola straps yang semarak, pusaran, dan bentuk-bentuk tidak beraturan lainnya, berip dengan karya seni kubis beterbaik saat itu. Untuk menembakkan sebuah torpedo, kamu perlu tahu sudut, jarak, dan kecepatan kapal yang akan kamu tembak. Kapal target selalu bergerak, begitu juga dengan kapal selam. Sekarang, bayangkan kamu melihat sebuah kapal melalui periskop dari jarak seribu meter. Saat melihat kapal dengan warna diesel, kombinasi warna itu akan membuat sulit bagi kru U-Bot untuk mengarahkan tembakan ke kapal. Dan berikut adalah tampilan kapal biasa tanpa cek diesel. Pada kapal normal, kamu bisa melihat bow dan stern secara jelas. Bahkan, kamu juga bisa melihat atribut utama untuk menebak kecepatan kapal yang sebelumnya sulit dihitung pada kapal diesel. Corak dan garis yang berbentuk seperti ombak juga membuat sulit bagi U-Bot untuk menebak arah mana yang merupakan bagian bow atau depan atau kemana kapal tersebut akan pergi. Warna-warna tersebut membuat sulit untuk mengetahui seberapa cepat kapal itu bergerak dari satu titik pandang ke titik lainnya atau menggunakan pengukur jarak untuk menebak jaraknya. Kamuflase dasel membuat kapal sulit ditebak. Apakah kapal akan pergi ke arah ini atau ke arah yang lain? Karena jika perhitungan penembakan torpedo U-Bot salah sedikit saja, dapat dipastikan torpedo akan meleset dari target atau bahkan menyerang kapal di lokasi yang kurang kritis. Apalagi, perhitungan torpedo harus dilakukan dalam waktu 30 detik. Jika terlalu lama, periskop akan terdeteksi oleh kapal-kapal di permukaan. Memang, U-Bot bisa melihat kapal berwarna dasel, tapi mereka tidak bisa menebak arah atau kecepatan untuk menembakkan torpedo. Pemodel bahkan menguji visibilitas menggunakan kapal kecil dan periskop simulasi hanya untuk melihat bagian mana yang paling membingungkan. Bahkan para ahli pun terkecoh oleh arah kapal. Akhirnya, ribuan kapal perang dan dagang milik Inggris Amerika dicat dengan warna kamuflase dasel atau juga dikenal sebagai ressel-desel, yang sama juga berlaku pada cat bercorah ombak pada lambung kapal, gunanya untuk memberi kesan bahwa kapal sedang melaju pada kecepatan yang tinggi. Tapi, apakah kamuflase dasel benar-benar efektif menangkal serangan musuh? Pada kuartal pertama, sekitar 72 bahkan, dari 1250 kapal Amerika yang didesel tahun 1918, hanya 18 kapal yang tenggelam. Tapi perlu diketahui bahwa kapal Amerika berlayar di lautan yang berbeda dengan sekutu Inggris. Perlu kita ingat bahwa tujuan dari cat dasel bukan untuk mengurangi visibilitas kapal, melainkan membingungkan musuh dalam menembak target. Analisa yang sama menunjukkan bahwa kapal dengan cat dasel yang terkena oleh torpedo dan tenggelam adalah 43 persen versus 54 persen kapal tanpa cat dasel. Di sisi lain, ada anggapan bahwa warna dasel membuat kapal terlihat lebih besar dan lebih tak terduga, sehingga musuh lebih sulit untuk mengenali dan mengejar kapal. Selain itu, dasel juga dianggap sebagai warna yang membuat kapal terlihat lebih menakutkan dan agresif. Di alam liar, warna ini merupakan ciri khas dan kamuflase dari zebra. Ia memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi diri dari predator. Warna dasel membuat zebra terlihat lebih besar dan menakutkan bagi predator. Penelitian menunjukkan bahwa warna belang pada zebra juga dapat membantu mereka untuk terlindungi dari serangan predator. Ketika predator menyerang, zebra dapat menggerakkan tubuhnya dengan cepat, sehingga membuat predator terganggu oleh warna belang yang berganti-ganti. Hal ini dapat membuat predator kehilangan fokus dan tidak bisa mengenali targetnya dengan jelas. Menurut studi tahun 2019 di Universitas Bristol dan Universitas California, lalat lebih suka hingga di badan kuda ketimbang zebra. Studi ilmiah menyimpulkan bahwa garis-garis belang pada zebra membingungkan lalat, sehingga zebra terindar dari serangga penghisap darah yang menyebarkan penyakit. Meski begitu, tidak ada bukti pasti bahwa warna belang pada kapal perang terinspirasi dari zebra. Ketika kita berbicara tentang visibilitas kapal yang sulit dilihat, maka acuannya adalah saat kapal berada di batas horizon. Jadi jika jaraknya terlalu dekat, warna apapun tidak akan dapat menyembunyikan kapal. Pada tahun 1935, US Navy menjalankan studi dan percobaan mengenai kamuflase visibilitas rendah untuk kapal. Tunjuan utama dari studi ini, guna menemukan cara untuk mengurangi visibilitas kapal dari musuh saat berada di lautan. Percobaan ini dilakukan menggunakan kapal perang sebagai subjek utama. Uji coba pertama didasarkan pada warna langit yang hitam di malam hari, sehingga mereka mengecat kapal dengan warna hitam. Namun dalam uji coba, peneliti menemukan bahwa hitam lebih terlihat bahkan di malam yang gelap dibandingkan dengan warna abu-abu. Apalagi jika kapal berada pada terik di siang hari. Masalah yang sama juga terdapat pada kapal dengan warna merah, kuning, dan hijau. Jadi untuk menurunkan visibilitas kapal, hanya ada tiga pilihan untuk dapat menyatu dengan lingkungan, yakni menyerupai warna air, warna langit, atau warna kabut di batas horizon. Sebagai contoh, selama Perang Dunia Kedua, kapal yang dicat dengan warna biru mendapatkan serangan yang sedikit dibanding warna lainnya. Untuk itulah, kapal-kapal di Barat Daya Pasifik dicat dengan warna biru tua antara pertengahan 1942 hingga 1945. Lanjut ke uji coba. Berbagai varian warna abu-abu termasuk abu gelap, abu terang, dan abu kabut diuji coba pada kapal. Hasilnya, warna abu-abu kabut atau hash gray memberikan visibilitas paling rendah saat kapal berada di batas horizon atau area yang luas. Nada warna abu-abu juga memberikan penyembunyian yang optimal selama kondisi mendung atau kabut. Pasca Perang Dunia Kedua, Glass Navy mengadopsi warna abu kabut sebagai standar untuk kapal yang mana masih berlaku hingga saat ini. Bahkan warna ini juga diadopsi oleh sebagian besar angkatan laut di dunia. Sementara beri kapal umumnya dicat dengan warna abu-abu, dek kapal dicat dengan warna beragam oleh berbagai angkatan laut di dunia. Sebagai contoh, Rusia menggunakan warna hijau abu-abu dan merah pada dek mereka. Warna merah pada dek umumnya terbuat dari saat anti-falling yang dicampur dengan muatan politik. Royal Navy bergonta ganti warna selama bertahun-tahun mulai dari hijau gelap ke abu-abu gelap. Sedangkan Amerika mengecat dek mereka dengan warna dek abu-abu. Selama perang dunia kedua, Angkatan Laut Amerika Serikat mengembangkan lebih dari 30 measure yang berbeda untuk mengurangi visibilitas kapal perang atau untuk mencapai kedua tujuan tersebut secara bersamaan. Langkah-langkah tersebut bervariasi. Mulai dari mengecat kapal dengan gradient berbagai nada abu-abu untuk lebih menyatu dengan warna horizon sampai dengan measure ke-32 yang berupa cara guna membuat kapal selam setelah mengidentifikasi dan membuat rute tipuan untuk menyulitkan kapal selam dalam melakukan penyerangan. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut bervariasi untuk kelas kapal yang berbeda dan lokasi di mana kapal beroperasi. Misalnya di Belayah Pasifik, bebanyakan kapal dicat dengan pola measure 32. Menggecat kapal dengan berbagai pola abu-abu memang terbukti mengurangi visibilitas kapal ketimbang hanya abu-abu polos. Namun nyatanya, tidak ada warna atau pola yang sempurna dalam semua kondisi, karena warna langit dan laut selalu dinamis dalam pencahayaannya. Horizon Pink Sunset adalah fenomena yang terjadi ketika matahari terbenam dan menyebabkan langit berubah warna menjadi merah muda atau pink. Fenomena Horizon Pink Sunset dapat terjadi di berbagai daerah di dunia. Fenomena inilah yang akan membawa kita ke kapal perang berwarna pink. Pada tahun 1940, Lord Lewis Mountbatten menyaksikan sebuah kapal Union Kastenland menghilang di antara sunset berwarna pink di batas horizon. Oleh karena itu, ia memesan sebuah destroyer flotilla kelas K untuk dicat dengan warna pink. Dengan warna kamuflase baru ini, kapal kemudian dikenal sebagai Mountbatten Pink. Alasan di Bali ini, diakini bahwa warna itu akan memberikan kamuflase yang efektif selama periode terbit dan terbenamnya matahari. Setelah warna pink terbukti efektif, meski juga banyak ditentang, beberapa kapal perusahaan dan penjelajah dari Royal Navy juga dicat pink. Selain angkatan laut Inggris dan Amerika, selama Perang Dunia Kedua, Royal Canadian Navy juga melakukan eksperimen kamuflase untuk mengurangi visibilitas kapal di berbagai kondisi. Alih-alih hanya mengecat kapal, mereka menggunakan metode pencahayaan. Kapal diinstal sejumlah proyektor yang akan memproyeksikan cahaya ke sisi kapal untuk membuat pecerahan kapal sama dengan latar belakangnya. Selama percobaan, metode ini mampu mengurangi visibilitas kapal hingga 75%. Kapal tanpa lampu proyektor dapat terlihat dari jarak hingga 4,8 km. Tetapi dengan sistem lampu yang diaktifkan, kapal hanya dapat terlihat pada jarak 1,9 km. Namun, sistem tersebut juga menjadi rumit di tengah Perang Dunia Kedua karena kebanyakan komandan angkatan laut menyadari bahwa penyamaran tidak lagi diperlukan. Hal ini karena musuh bisa menggunakan Radio Direction Finding, sedangkan kapal selam bisa menggunakan Hydropon. Seiring dengan kemajuan teknologi, mulai muncul radar, kamera infra merah, dan sensor lainnya. Adanya teknologi ini membuat kamuflase statis tidak lagi diperlukan. Di WS Navy sendiri, kamuflase angkatan laut telah ditinggalkan. Yang masih dipakai adalah HESGRAE yang terus dikembangkan. Pada tahun 1990-an, HESG Navy mengembangkan chat yang mampu mengurangi deteksi infrared signature. Ini akan membantu meningkatkan keberlangsungan kapal dengan meningkatkan efek decoy. Tapi, mengapa beberapa angkatan laut masih mengecat kapal mereka dengan berbagai warna jika kamuflase seperti ini sudah tidak efektif? Misalnya adalah korvete kelas Fisbee dari angkatan laut Swedia dan korvete kelas Kold dari angkatan laut Kerajaan Norwegia. Dua kapal tersebut beroperasi di perairan litoral. Pada tahun 2013, pembedaan kapal litoral USS Freedom meyakinkan pimpinannya untuk menggat sat kapalnya dengan pulau perang dunia kedua yang disebut Meshur 32. Ini menjadi salah satu tanda bahwa kamuflase di angkatan laut masih dilakukan. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. Terima kasih telah menonton!